Empat tersangka Muncikari ditangkap kepolisian Samarinda, Kalimantan Timur. Keempat orang tersebut diringkus atas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan korban di bawah umur. Dalam kasus pertama, kepolisian Samarinda, Kalimantan Timur meringkus empat orang Muncikari yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korban berusia di bawah umur. Kapol Resta Samarinda, Kombes Pol Arifadli mengatakan, dalam kasus pertama, polisi menangkap tiga orang berinisial. MM, SL, dan MR. Ketiganya tertangkap tangan saat melakukan transaksi jasa kencan dengan petugas kepolisian yang menyamar di salah satu penginapan di kota Samarinda. Dari hasil penyelidikan, ketiga pelaku laki-laki ini mengaku membawa gadis-gadis di bawah umur dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan untuk dijadikan pekerja seks komersial. Jadi mobil sepertinya mereka ini mencari atau membawa seorang perempuan atau seorang gadis yang berumur 16 tahun dari daerah Salatui, Kalimantan Bumbu. Sementara di lokasi terpisah, polisi juga menangkap FR, seorang ibu rumah tangga di kawasan Tengkawang, Kecamatan Sungai Kuncang. FR ditangkap atas dugaan sebagai muncikari saat beroperasi di salah satu hotel di kawasan tersebut. Kini keempat tersangka itu mendekam di balik jeruji tahanan dan dijerat dengan Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun menjara. Fuad Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur